وَمَا أَرْسَلَّا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Yuk berjuang bersama kami Salurkan infak donasi terbaik Anda Ke nomor rekening berikut ini Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan karunia Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Taib, ikhwas kalian yang dirahmati Allah Ada pertanyaan dari saudara kita Rifi Patumba Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Izin bertanya Saya kerja di perusahaan Qaddarullah ibu saya meninggal dunia Dan dari perusahaan dikasih uang duka Nah uang duka ini statusnya jadi harta warisankah Atau uang ini saya bisa disumbangkan Taib Ikhwas kalian yang dirahmati Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah Dalam menjalankan ibadah-ibadah kita Nah dari Pertanyaan ini bisa kita pahami bahwasannya Ya dari pertanyaan ini ya Kita bisa memahami bahwasannya Uang itu adalah Uang yang didapatkan dari pekerjaan si anak Ya Jadi si anak yang bekerja di suatu perusahaan Kemudian dia mendapatkan duka Musibah Ya Mendapatkan musibah Ibunya meninggal Kemudian dikeluarkan uang tersebut Artinya apa? Uang itu bukanlah Harta warisan dari si Ibu Karena yang bekerja si anak Bukan si ibu Ya Yang bekerja si A Si anak Bukan si ibu Atas nama si anak Cuman karena perusahaan itu Mungkin ada programnya Apabila ada karyawannya yang mengalami musibah Atau bencana Maka perusahaan tersebut Mengeluarkan Dana Atau uang untuk Ya Obat duka lah seperti itu Atau untuk Ya melakukan Apa Acara-acara yang lain Atau untuk menenangkan hati-hati mereka Nah maka Dari sini kita pahami bahwa Bahasanya itu tidak termasuk dari harta warisan Ya Tidak termasuk dari harta Harta warisan Karena harta warisan itu adalah Harta yang dimiliki oleh si Mayit Ya Harta yang dimiliki oleh si Mayit Jadi Yang memiliki harta itu adalah Si Mayit Ibu tadi Ibu tadi meninggal Maka harta yang dimilikinya Itulah yang dinamakan Harta Harta warisan yang harus dibagi Untuk para ahli Ahli warisnya Kemudian Bisakah disumbang? Ya bisa Bisa Disumbangkan mungkin untuk Biaya gali kubur Ya Atau bisa disumbangkan juga untuk Atas nama Ibunda kita Yang telah meninggal tadi Atau yang lainnya Yang jelas disini Bukan termasuk Harta warisan Wallahu ta'ala A'lam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nyatat Nanya Ustadz Anda punya pertanyaan Tentang agama, hukum, dan ilmu Yuk Ajukan pertanyaan Anda Ke nomor berikut ini Jazakumullah Khairan